Kita lagi berhenti di Trosobo, gara-gara Pijan Tapi itu tempat ke Magdi-nya Maru Karena disana ada BTS Mills mau cobain Tapi masih belum buka karena dia bukanya jernam Dan ini masih setengah enam Oke let's go, langsung saja kita perangkat ya Kita bakal tek-tek berdua aja Dan ini pemandangan di sekitar jalan menuju ke Basecamp Tuh gunungnya Nih kita sekarang mau daftar dulu ya ke Basecamp-nya Kita daftar dulu ya Dan disini bakal dijelasin untuk rute-rute dan jalur-jalurnya Nih kita mau daftar dulu ya Iya masnya, masuk vlog aku Ini sama kayak PPLH, selo liman gak sih dulu? Beda ya? Oh beda sama waktu trekkingnya PPLH itu ya Dan memang kita berdua kebetulan belum pernah ke Gunung Bekel ini Jadi kita bener-bener harus memperhatikan setiap arahan dan tuntunan dari peta Yuk kita berangkat Karena gak sempat nge-videoin waktu di Gapura keberangkatan Jadi langsung aja ya Kita bingung guys Jalannya dimana? Ini nih Kita mulai jalan Huh, pada bener sih Ketinggiannya itu kalau gak salah sekitar 1200 sekian NDPL Tapi tingkat kecuramannya itu 60-70 derajat Jadi lumayan menjulang tinggi gitu lah pokoknya Guys Masa ini ya belum capek banget deh Kita istirahat dulu Nih kan lumayan kan treknya Tuh, bagus banget Banyak bunga matahari deh disini Gak tau deh ini bunga matahari atau bunga apa sih Dan yang pertama ini pos 1 Candi bayi Dan selanjutnya ada watu talang Setelah candi bayi Karena disini gak ada pos-pos gitu sih Adanya candi-candi sebagai pemberhentian Dan yang kedua ada candi putri Lalu selanjutnya ini ada candi pura Kita lihat lagi bunga matahari yang hijau Dan ini sih trek yang lumayan menghabiskan tenaga Tangga-tangga gitu Walaupun pemandangannya bagus Akhirnya kita sampai Lari punca Yee 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 Waktunya kita makan Ini bener-bener makan siang yang Minimalis Karena kita gak mau ribet-ribet sih di atas Jadi kita mau makan Dan minum secukupnya Terus kita turun Enak banget dong Makan Sambil lihat pemandangan yang indah Nanti aku bakal tunjukin ya Gimana view dari puncak Kalian penasaran kan? Ini dia Wah wah Bagus banget kan Bener-bener view dari gunung bekal ini Langsung ke gunung penanggungan Kalian bisa ngecam juga disini Tapi saatnya sekarang kita pulang ya Dan perjalanan pulang kita kali ini menuju ke Candi Naga Jadi ke arah yang sana Dan itulah perjalanan kita ke gunung bekal kali ini Thank you ya Udah watching video ini Terus support dengan cara subscribe Dan tentunya Kalian juga like and comment Thank you See you Di travel vlog selanjutnya Jangan lupa juga komen Kasih masukkan Dan silahkan bertanya di kolom komentar Bye-bye semuanya Thank you